selamat menikmati kita langsung baca doa ya kita lihat energi dia orang yang kamu dilkan ini bisa cepat atau lambat ya wow 7 of 1 energinya lagi terpojokan dan juga jaga jarak dari kamu merasa dipojokan juga oleh kamu karena ini menyangkut perasaannya dia terhadap kamu dan dia merasa tidak nyaman situasinya saat ini karena banyak sekali perlawanan banyak sekali pertentangan ya disini kita coba untuk mempertahankan prinsipalnya dia kehidupannya dia dan dia tidak nyaman energinya ya dan ini yang membuat dia menjaga jarak dan juga komunikasinya on off kita lihat perasaannya terhadap kamu 3 of pentacles kita baca doa lagi ya Bismillahirrahmanirrahim kita lihat perasaannya dia wow dia mantau kamu ya guys mantau kamu dia stalking kamu dan dia merindukan kamu ya ya 5 of cups 3 of pentacles page of sword 8 of wands and 5 of pentacles and the hangman so disini aku lihat dia kangen sama kamu tapi dia juga perasaannya dia sama kamu saat ini dia masih dengan orang lain ya tapi dia memantau ke kamu ingin rasanya kembali sama kamu tapi dia masih terperangkap dalam skandalnya dia dan dia gak nyaman energinya disini dia masih menggantung ya kerinduannya dia tentang kamu dan dia coba untuk membuka lembaran baru sebenarnya atau sudah menjalani dengan orang ketiganya tapi memang penuh dengan kemunafikan karena dia juga masih memerhatikan kamu dia disini ingin membangun kembali komunikasi sama kamu sebenarnya tapi ya itu dia dia kan orangnya banyak penuh ketakutan ya tidak kuat apa namanya tidak kuat di push gitu ya gak mau gak kuat didorong-dorong misalnya suruh mengaku atau gimana jangan dipaksa gitu karena dia kalau dia dipaksa jujur dia malah berbohong so aku lihat disini dia merasa terpojokan dalam komunikasi perasaannya dia sama kamu dia ingin membangun kembali sebenarnya komunikasi dan disini aku lihat memang dia coba untuk memantau kamu dulu ya melihat keadaan kamu tuh bagaimana dari kejauhan dan aku lihat memang dia disini masih stalking kamu masih membicarakan kamu ya dengan orang-orang bisa dengan pacarnya yang baru atau pasangannya ya atau dengan teman-teman kerjanya bisa dia masih menceritakan tentang kamu nih perasaannya masih kangen sama kamu masih rindu bahkan dia kehilangan arah ya dia bilangnya ke temannya dan ini membuat dia terperangkap dalam perasaan salahnya dia terutama dari skandal dan aku lihat disini dia memang membuka ya hubungan baru bukan hanya satu juga tapi beberapa gitu dan aku lihat memang dia coba memerhatikan kamu tuh tapi merasa terpojokan kalau sudah komunikasi dengan kamu karena dia orangnya gak suka dipojokan gak suka dipaksa dan ya aku lihatnya dia coba untuk berpikir dulu ya sebelum kembali lagi sama kamu karena dia masih terperangkap dalam skandalnya the temperance five of cups and two of ones the bottom of the deck and four of ones ya dia masih kangen sama kamu masih berharap ada perbaikan kembali sama kamu disini dan dia rencananya memang coba sembuhkan dulu ya tentang masa lalunya dia terhadap kamu ingin kembali sih ingin ada ada tapi memang dia masih kecewa ya dia belum bisa move on dari kamu juga walaupun dia sudah dengan orang baru sekarang juga dia belum bisa move on dari kamu yang aku lihat seperti itu dan dia kehilangan arah tentang kesuksesan kehilangan tentang rasa terutama tentang cinta ini gak ada cinta untuk dia hanya kestabilan hidup aja yang dia jalani sekarang justru dia rasa kangennya ini menggantung ke kamu perasaannya masih menggantung rasa rindunya karena dia juga masih mantau kamu dia gak berani komunikasi dengan kamu dia masih belum move on cintanya sama kamu kok disini tapi dia gak bisa berbuat apa-apa kita lihat tindakannya dia ke kamu yang akan datang selanjutnya apa banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati meraih kebahagiaan tentang cinta sama kamu tindakan dia the king of sword, the world, the tower, ten of pentacles dia ingin menghancurkan sikap arogansinya dia dia bakal menghancurkan sikap dinginnya dia dia ingin memulai sesuatu jadi gini dia akan menghancurkan sikap arogannya dia dan dia akan memulai suatu pembicaraannya dia ke kamu tapi memang pembicaraan yang kalian yang dia berikan ke kamu ini akan menghancurkan perasaan kamu ya komunikasinya tapi ini bisa membangun kembali tentang kebahagiaan kestabilan dengan kamu lagi tapi hati-hati jangan sampai ada orang ketiga lagi ya disini dia hadirkan dan aku lihat perasaannya sama kamu disini ini memang dia coba untuk bersikap dingin dulu ya dalam komitmen ini dia endingkan komitmen ini karena diam-diam dia memantau kamu walaupun dia tidak komunikasi dengan kamu ya dan aku lihat dia coba untuk belajar memulai pembicaraan dan tindakannya itu dia ingin ingin memulai lagi nantinya tapi sekarang dia coba untuk belajar memahami situasi karena disini yang aku lihat dia ingin ada komunikasi lagi sama kamu memulai kehidupan baru sama kamu lebih sukses dan ingin dia pertahankan walaupun terkadang dia menjadi terpojok ya nantinya dan aku lihat perasaannya sama kamu memang hancur saat ini ya gak ada komunikasinya pun hancur berantakan dan the tower ini kan apa namanya ada rasa trauma ya tragedi juga dalam komunikasi itu banyak pertengkaran yang membuat kalian sakit membuat kalian bingung ya dan gak nyangka sesuatu banyak perubahan terjadi ya bahkan juga perjalanan kesuksesannya kalian menjadi terhambat atau bangkrut ya salah satunya kalian atau gantian gitu ya makanya perasanya dia ini banyak kehancuran dalam komunikasi dengan kalian tapi perasanya dia itu ya gak bisa kebohongan gitu gak bisa dibohongin kalau dia itu kangen banget tentang kestabilan hidupnya dengan kamu dan dia masih terperangkap dalam perasaan tuh kamu masih milik dia gitu dan disini dia banyak mengalami kehancurannya dari kestabilan hidupnya dan dia coba untuk menghancurkan sikap arugannya nanti ya tapi ingat pembicaraan kalian akan banyak pertengkaran dulu ya ini bisa melukai kalian masing-masing tapi memang akan ada kebahagiaan itu tindakannya dia nanti jadi dia orang gini dia yang memperbaiki dia menghancurkan dia menghancurkan dia yang merbaiki begitu aja terus ya so kita lihat kelari five-nya dari three of pentacles ada seven of ones dulu ya ace of cups energinya jadi dia terpojokan dengan cinta barunya ya orang yang dia jalani sekarang dan dia gak nyaman dengan orang barunya sekarang walaupun dia gak komunikasi sama kamu bukan berarti dia bahagia ya guys terlihat bahagia tapi kalian bisa lihat dari raut wajahnya itu akan terlihat bahagia yang sesungguhnya atau tidak kalau aku lihat disini energinya dia tidak bahagia karena kenapa dia merasa terpojokan dengan cinta barunya yang penuh dengan paksaan ya karena kan ini maksa jadi kayak yang gak dari hati gitu memaksa ya energinya dia dan ini membuat dia kayak menghindari tentang percintaan perasaannya dia ke kamu the king of wands ten of cups masih pengen balik sama kamu four of swords five of swords six of swords tindakannya dia ke kamu five of cups five of cups five of cups five of cups ten ten look at this guys page of pentacles four of wands the knight of cups two of cups four of wands tempest seven of swords guys dia memang dengan orang barunya ya tapi dia juga pengen kembali sama kamu ya bisa kembali kamu dengan memanipulasi ke dirinya dia karena disini dia dengan orang barunya ini pun tidak ada kepastian ya jadi hanya janji-janji aku lihat two of cups four of wands knight of cups three of wands and the face of pentacles ya dia bisa kembali sih ke kamu ya bisa tapi ya gitu penuh dengan kepalsuan memulai dengan versi barunya dia belajar sabar dalam mencapai jondinya dia yaitu tentang keseriusan ya disini tapi penuh dengan kepalsuan hati-hati penuh dengan topeng ya so disini aku lihat ada the king of wands perasaannya dia ke kamu jadi masih ada rencana ya ingin komitmen tapi dia juga ada komitmen dengan orang lain saat ini ya tapi dia masih memendam perasaan ke kamu dan dia memantau kamu nih ingin banget berkata jujur kembali lagi sama kamu tapi memang dia harus melihat situasinya sangat hati-hati dia berbicara sekarang eight of wands and first word dia lelah ya tentang perjalanannya dan dia coba untuk tidak komunikasi dulu sama kamu karena dia banyak ketakutan banyak kelelahan dan coba untuk healing dulu ya disini tentang komunikasi dari kamu five of pentacles and eight of swords perasanya dia ke kamu ini banyak sekali kerinduan sebenarnya dan dia merasa terperangkap dalam perasaan dia yang lindu sama kamu dan disini membuat dia ya back to the corner ya jadi ya dia kayak kembali lagi ke tempat semulanya dia gitu loh kehilangan kesendirian gitu ya tanpa kamu dan aku lihat memang dia merasa depresi atas skandalnya dia sendiri dan dia merasa bersalah sebenarnya juga ya aku lihat disini dan dia mengalami mimpi buruk ya tentang kamu kenapa mimpi buruknya tentang kamu karena dia takut kamu move on perasanya jadi membuat dia terperangkap sendiri ya untuk bisa move on sama kamu stuck lah ibaratnya untuk kembali lagi sama kamu karena dia mimpi buruknya kamu move on gitu perasanya dia yang masih ingin kembali tapi dia lelah ya dan takut dari dramanya dia sendiri jadi dia harus bisa sembuhkan dulu dramanya dia dengan orang baru makanya dia gak bisa komunikasi sama kamu karena dia sama orang baru ini terpaksa ya cintanya hubungannya pernikahannya dan dia merasa terpojokan dengan orang baru tindakannya ya dia disini coba untuk mengendingkan kisah masalah lalunya sama kamu tapi gak bisa ya aku lihat justru disini ini dia menjadi arogan ya tentang perasaannya dia yang belum bisa move on dari kamu tindakannya ya dia ingin mengendingkan aroganya dia dan ingin mengendingkan masa lalunya dia ini kembali lagi memulai kehidupan dengan kamu yang lebih stabil dan dia dia sadari ya kehancurannya dia ini membuat dia menyesal ya karena sudah menjadikan kamu pilihan dan dia coba untuk pikirkan kembali untuk membangun hubungan ini ke kamu ya kembali lagi tentang kestabilan tapi memang dia harus capai kesulitan itu untuk menggapai kamu lagi makanya disini dia memanipulasi dirinya nanti karena melihat kamu sudah sukses cantik dia ingin dia ingin memanfaatkan keberkahan kamu lagi ya union sama kamu tapi sifatnya masih memanipulasi ada rencana dia untuk kembali ke masa lalu itu dengan kamu karena dia masih merindukan kebahagiaannya sama kamu disini kangen dan dia ingin ingin adanya kesuksesan lagi sama kamu ya disini tapi memang dia banyak kelelahan ya dari kestabilan hidupnya dia sendiri kenapa karena yaitu dia dia menjadikan kamu pilihan option bukan priority sehingga disini membuat dia stress dan dihinggapi rasa ketakutan terus dan dihantui tentang triparty terus ini membuat dia takut kalau kamu akan menjadikan dia pilihan bukan priority dan disini membuat dia menjadi orang yang takut untuk melangkah dan drama ini membebani dia dan dia tertekan dalam langkah hidupnya dia untuk move on tapi dia harus bisa progres melewati ujiannya dia perasaannya dia nanti ke kamu ingin ada kesembuhan lagi tapi memang butuh waktu ingat dia kesembuhannya juga masih memakai manipulasi jadi sepintar-pintarnya kamu kalau kamu masih menikah kamu harus lego aja jalani aja dulu jangan kamu paksakan dan jangan kamu paksakan dia untuk jujur dulu ke kamu biarin aja dulu jalannya aja kehidupan kamu sendiri dulu yaitu tentang pembenahan diri reconciliation someone from you past is returning to your life dia ingin kembali sama kamu ingin bahagia lagi sama kamu tapi saat ini belum bisa karena dia masih banyak drama dengan orang barunya dan dia dipaksakan sehingga dia gak nyaman engagement dia ingin kembali ingin sukseskan lagi hubungan ini sama kamu ingin menikah ingin tunangan ya ingin ada komitmen lagi sama kamu give relationship change look at this guys wow dia benar-benar kangen sama kamu rindu tapi dia juga terikat ya dalam ketakutannya dia sendiri perasaannya dia ke kamu dia takut kamu sudah move on dan ya dia ingin membuka lembaran baru ya kembali ke kamu tapi memang dia menyesali kecewa dengan langkah dia sendiri yang membuat dia semakin berat menggapai kamu mencapai kamu memegang kamu lagi kembali sama kamu itu terasa tertekan terasa berat terasa sulit karena dari cara dia menjadikan kamu pilihan bukan prioritas oke so aku harap ini bisa risi buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like share and share channel aku laki terat and take love you guys